Wakil wali kota Metro Komaru Zaman melepas jenazah Safrida, 43 tahun, ASN Pemkot Metro, dan Ceta Carlo, 11 tahun, dua korban meninggal akibat tersengat listrik Jumat pagi. Ibu dan anak itu meninggal Kamis sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Tersetrum aliran listrik yang berasal dari rangkaian atap spandek bajaringan yang diduga akibat instalasi kabel yang terkelupas. Keduanya pertama kali ditemukan suami yang pulang kerja. Dirubah kontrakan di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hadi Mulyo Barat, Metro Pusat, dengan posisi tertelungkup di bagian dapur dekat kamar mandi. Puluhan pelayat yang merupakan kerabat, tetangga, dan rekan kerja membanjiri rumah duka. Kedua jenazah dimakamkan di TPU Hadi Mulyo Barat, Metro Pusat, dengan dibawa menggunakan ambulans. Pertama kali mengingatkan kepada kita yang masih hidup bahwa hati-hati dengan listrik, hati-hati dengan fasilitas listrik yang ada di mana saja di tempatnya. Ini bagian dari sebuah edukasi tempatan kita, diingatkan oleh Allah. Tapi kami dari pemerintah Kota Metro mengharapkan agar warga tetap waspada. Jangan sampai terjadi. Dari Metro, Yoyok WD melaporkan.